Intro Hubungan vertikal kita dengan Tuhan, implementasinya horizontal antar manusia Cintailah sesamamu manusia, cinta itu memberi bukan menerima Sesungguhnya, di dalam setiap rejeki yang kita terima dari Tuhan Ada sebahagian titipan Tuhan yang harusnya kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya Semakin banyak dan semakin sering titipan yang kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya Maka akan semakin besar juga dalam tanda petik upah yang akan kita terima dari Tuhan Seperti Tiki Semakin banyak dan semakin sering titipan yang disampaikan oleh Tiki Maka akan semakin banyak dan semakin sering lagi orang-orang yang menggunakan jasa Tiki Yang dengan sendirinya akan semakin besar juga upah yang akan mereka terima Semakin banyak kita memberi akan semakin baik hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita Semakin banyak hubungan baik kita dengan orang-orang di sekitar kita Maka akan semakin banyak jalan Tuhan untuk memberi kepada kita Karena sesungguhnya Tuhan dalam memberi selalu menggunakan orang-orang lain sebagai perantara apa yang akan Tuhan berikan kepada kita Dan seharusnya di dalam kita berbuat baik Hendaknya tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat perbedaan maupun sekat-sekat kebencian sekalipun Apabila kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita Sesungguhnya itu tidak ada istimewanya Karena orang jahat pun akan melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang baik kepadanya Ukuran yang kita gunakan di dalam memberi Itulah yang akan diukurkan Tuhan kepada kita ketika Tuhan memberi kepada kita Hidup sesungguhnya bukan hanya sekedar tidak bersalah Tetapi bagaimana hidup itu berguna dan bermanfaat serta bermakna bagi orang lain Terima kasih